Anda masih bersama saya Cecilia Putri dalam seputar Mas Paling Cakep kali ini Pemirsa dalam rangka nguri-nguri budaya Jawa yang hampir punah Jelang hari jadi Kabupaten Cilacap ke-168 Panditia Olahraga gelar Lomba Bakiak, Egrang, dan Gobak Sodor Lomba diikuti seluruh instansi pemerintah dan BUMD Mereka akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3 serta harapan Masing-masing juara akan mendapatkan trofi dan uang pembinaan dari Panditia Lomba Bakiak, Egrang, dan Gobak Sodor berlangsung di alun-alun Cilacap Lomba tradisional ini merupakan salah satu rangkaian hari jadi Kabupaten Cilacap ke-168 Lomba diikuti seluruh instansi pemerintah dan BUMD Lomba dengan sistem kukur ini memperebutkan juara 1, 2, 3, dan harapan Meskipun dilakukan dengan sangat sederhana Namun lomba ini cukup meriah Karena masing-masing peserta lomba mendapatkan dukungan dari kubunya masing-masing Lomba Bakiak, Egrang, dan Gobak Sodor ini Selain untuk nguri-nguri budaya Juga mengandung filosofi Bakiak beregu masing-masing 3 orang Dalam satu gerakan kaki menggambarkan bahwa suatu keberhasilan itu Bisa diraih jika bekerja sama, kompak, dan satu tujuan Lalu Egrang di mana peserta harus naik Di atas bambu berdiri, lalu berjalan Ini menggambarkan sesuatu keberhasilan itu Bisa diraih tetapi butuh keseimbangan Baik berupa kerja keras maupun modal yang diputuhkan Sedangkan Gobak Sodor itu Menggambarkan kebersamaan dan keberhasilan itu Bisa diraih jika bekerja sama dan saling keterbukaan Dari Cilaca, Pramiana, Banyumas TV melaporkan Biarin satu aja itu Pratika nabal